Nama saya Debbie Kemalasari, saya seorang ibu dengan seorang putri, kebetulan suami saya anggota militer. Kami biasanya berpindah tempat di beberapa daerah di Indonesia dan setelah stay berapa lama di Jakarta, akhirnya kami memutuskan untuk membangun rumah pertama kami. Dan rumah ini benar-benar cita-cita kami dari awal dulu ketika saat nanti kita punya rumah sendiri, rumah ini harus rumah yang homey dengan banyak konsep terbukanya, dengan konsep American Classic. Dan tentunya rumah idaman ini harus homey, yang membuat nyaman kami sekeluarga dan para kerabat yang nanti akan berkunjung. Jadi pertama kali ketemu dengan ibu Debbie, kebutuhan untuk desain rumah DL House ini kita sebutnya, itu adalah American Classic yang bisa memenuhi kebutuhan ibu Debbie yang sering kumpul. Makanya kita coba planning, dimana layout lantai satunya itu kebutuhannya lebih sering untuk tempat berkumpul, jadi area living area-nya, dining-nya itu kita buat open plan, dengan nyambung ke taman samping dan kolam renang, makanya kita banyak bikin bukaan-bukaan. Tapi tetap kita coba buat privacy-nya, karena disini ada oma yang tinggal juga di lantai satu, itu di area yang lebih private kita siapkan menjadi buffer sebelum ke area yang publik. Untuk lantai di rumah DL House ini, dominan kita pakai sehati super parket, karena warnanya itu cukup soft, terus abis itu dengan teksturnya tetap berasa, nggak terlalu kasar. Terus matching juga dengan tema American Classic di area living area ini, dan nyambung dengan solid wood di area teras. Kenapa satu rumah dikasih lantainya yang model kayu? Nah, karena tema rumahnya juga American Classic ya, saya rasa lantai kayu itu lebih cocok ya, dan kebetulan ini kan bertekstur dan tidak licin ya. Oke, itu yang jadi pemilihan utama saya, dan perawatannya enggak susah. Oke, jadi lebih gampang ya perawatannya tinggal disapu di pel biasa, karena ini bukan lantai kayu-kayu yang beneran, tapi ini adalah sati super parket. Oke, untuk warna yang ibu pilih, ini so far gimana? Suka nggak? Ini kebetulan sekali juga, ini warnanya memang sesuai dengan bayangan saya, dan sesuai juga dengan konsep furniture yang saya pilih ya. Jadi bener-bener, dan karena warna ini juga pesannya enggak, ruangan menjadi lebih luas dan lapang gitu ya. Nice, oke. Nah, ini juga kalau dari sini kan saya bisa kelihatan nih ada kolam renang ya, di sebelah living room-nya ya. Jadi kalau anak-anak habis berenang, lari-lari ya kan, langsung enggak deg-degan lah ya paling enggak ya. Iya bener, karena enggak licin ya, jadi memang ini sangat menguntungkan ya. Dan itu tadi karena dia bertekstur juga ya, ini enggak selicin kalau kita pakai tiles ya. Oke, salah satu challenge-nya memang ini lahan ada di lahan huk, lahan huk ini sebenarnya cukup besar luasan lahannya, tetapi yang bisa dioptimalkan itu memang hanya 50% dari luas total lahannya. Sedangkan kebutuhan ruang yang diinginkan oleh ibu Debbie itu memang cukup banyak, jadi kita coba, itu salah satu hal yang cukup challenging. Buat kita di awal, sehingga kita coba membuat living area ini nge-blend dengan taman samping dan taman belakang gitu. Dan salah satu dengan kebutuhan-kebutuhan itu, kita coba buat ada mezzanine room-nya ya, mezzanine area di antara lantai 1 dan lantai 2 untuk menjadi tempat sholat. Terus abis itu di lantai 2-nya kita buat untuk semuanya kamar tidur. Di rumah ini, karena banyak kita sebagai arsitek mencoba mengakomodir segala kebutuhan klien. Kalau prinsipnya kita sebagai arsitek di saya, kita berkolaborasi sama klien. Itu adalah tujuannya. Jadi kebutuhan klien, apapun itu, coba kita akomodir dengan segala konsekuensi apakah itu menjadi baik atau tidak gitu. Dan itu semuanya harus atas persetujuan klien untuk bisa approve di tahapan desain itu. Sehingga di proses kolaborasi ini, kalau saya bilang antara arsitek, klien, dan kontraktor juga, hal yang akhirnya bisa kita akomodir bersama adalah living area yang bisa mengakomodir kebutuhan Bu Debi sih. Dengan area yang bisa aktif dan tempat kumpul yang akhirnya bisa nyaman buat Bu Debi dan keluarga, itu menjadi end goals-nya kita. Nggak cuma ini aja guys, masih banyak inspirasi-inspirasi lainnya loh. Tonton langsung di episode berikutnya. Untuk update-update terbaru, langsung follow Instagram account kita, dan kalian bisa juga cek di website kita, www.wismasahati.com